Pemerintah dalam upaya menggerakkan sektoril di tengah perlambatan ekonomi, pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi secara bertahap. Paket kebijakan tak hanya ditunjukkan untuk industri, tetapi juga untuk membantu daya beli masyarakat. Presiden Jukowi Dodo mengumumkan paket kebijakan di regulasi ekonomi tahap pertama yang diberi nama paket September 1. Paket kebijakan di regulasi ekonomi ini mencakup tiga poin penting. Presiden optimistis paket ekonomi ini dapat memperkuat industri nasional mengembangkan UMKM dan kooperasi, serta memperlancar perdagangan antar daerah. Pada paket ekonomi tahap kedua, fokus kebijakan lebih banyak diarahkan untuk mempercepat proses investasi dan pemberian fasilitas perpajakan. Kemudahan perizinan diberi bagi investor yang akan membangun pabrik di kawasan industri. Mereka cukup mengurus peserubah izin yang memakan waktu hanya sekitar tiga jam. Pada paket kebijakan ekonomi tahap ketiga, poin yang dimasukkan dalam paket tersebut adalah perhitungan harga BPM dan tarif listrik, serta penurunan bunga bank. Presiden Joko Widodo meminta untuk mengkaji penurunan harga premium. BKPM menyiapkan dua kebijakan baru dalam paket ekonomi, jilid empat yang masih terkait investasi dan kemudahan impor barang lokal. Kebijakan baru BKPM antara lain memangkas proses perizinan konstruksi di kawasan industri dan berikat dari lima tahap menjadi dua tahap. BKPM juga memberikan kemudahan bagi investor yang rajin menyampaikan laporan kinerja peranaman modal berupa rekomendasi percepatan jalur hijau untuk mendatangkan barang modal, termasuk mesin dan bahan baku. Selanjutnya pada paket kebijakan C kelima, fokus pada pembebasan instrumen investasi real estate investment trust dari pajak berganda, deregulasi perbankan syariah, dan pembangkasan presentasi pajak penghasilan atau PPA final revaluasi aset. Baik untuk BUMN, perusahaan swasta maupun orang pribadi.